di mixer itu ada dua jenis equalizer ya ada yang parametrik yang modelnya itu tone control pakai knob satunya yang pakai geser atau yang disebut dengan graphic equalizer kali ini kita belajar yang parametrik dulu ya di mixer itu umumnya ada yang dua saja ya tone controlnya ada yang tiga ada yang empat yang saya bawa ini yang empat ya yang dua biasanya kan ada high dan low saja kalau yang tiga ada high, mid dan low dan yang empat ini khusus, midnya ini ada dua ini ada angka minus 15 sampai plus 15 yang disini juga minus 15 sampai 15 ini juga artinya apa? kalau tombolnya kita putar ke kiri berarti kita mengurangi kalau diputar ke kanan berarti menambah besarnya berapa? ya 15 decibel istilah yang lain kalau ke kanan itu kita boost kalau ke kiri kita cut ya ditambah dan dikurangi ini ada angkanya 12 kHz karena frekuensi tinggi ini bisa sampai 20 kHz nah ini beda dengan yang high dan low ya ini untuk menentukan frekuensi yang kita ambil disini ada 250 sampai 5 kilo ini mid itu kan sampai 10 kilo ini 5 ya kemudian kalau sampai ke bawah itu sebenarnya sampai 100 Hz mid pass ya 250 ya nah tapi disini yang 1 kilo ini ditulis dengan pass ya itu mid rain itu ya 1 kilo sampai ke atas ini sampai 2,5 fungsinya apa ini? ada tulisan 1 kilo sampai 2,5 low ini ditulis 80 Hz yang low itu kalau low bass itu kan 30 Hz kemudian mid bassnya itu 100 ini di angka 80 jadi ya antara itulah antara low bass sampai mid bass ya mid ini salah satu fungsinya untuk mendeteksi potensi feedback feedback itu kalau mic kita dekat dengan speaker maka akan bunyi nguing ya ini yang tidak enak ya nah gimana caranya? ini begini caranya kita putar dulu kita boost kita tambahkan dulu ke atas ya atau ke kanan maksudnya 1, 2, 3, 1 nah di atas 2,5 kHz ini sudah muncul suara di kaleng ya ini potensi feedback sebetulnya kalau diterusin bisa feedback betul-betulnya test 1 nah itu ada nguing sedikit 1 nah ini dikurangi kalau aman ya nah ini kan sudah hilang ternyata tulisan ini fungsinya ya untuk ya mendeteksi disinilah nanti bisa terjadi feedback ya ini sama yang ditulis yang disini maksimumnya di 2,5 kita putar coba ya kalau misalkan kita putar sampai 2,5 aman ya ini 2,5 kg ah mulai ke atas sedikit ke atas lagi coba aman ya ah ah mulai ada feedback kita kembalikan aja apalagi sih kita kembalikan ke aman ya 2,5 ya antara inilah 2,5 kg ini juga 2,5 nah ini posisi mid yang tidak menimbulkan feedback atau ya aman bukan rawan ya ini batas aman untuk tidak terjadi feedback tapi kalau untuk mengatur mid yang enak ya itu selera kalian ya ya tinggal saja ini nanti yang diputar mana ini ditambahkan dulu atau yang ini dikurangi ya kalau mau aman di mid yang sesungguhnya mid yang dari 1 kg putar aja ke kiri 1,2,3 1,2,3 nah ini 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ini pada angka berapa ini ya ya 1 kg 1 kg yaitu posisi mid yang memang secara teori di 1 kg mid point di 1 kg nah ini aman nah tinggal kalau mau lebih nyaman lagi mungkin mau dikurangi ya ini kan kita push sampai 2,5 sesuai aturan bukan 2,5 ya mungkin angka berapa ini kalau ini 15 mungkin ya 10 lah 10 decibel kita kurangi ya 1,2,3 1,2,3 bisa seperti ini ya ini kalau sudah enak ya silahkan tapi kalau masih pak saya masih mau mengurangi aja ini ada masih feedback di kita kurangi aja 1,2,3 tapi mid nya ini kan memang suara kita seperti ini ada di posisi sama ya nice di 1 kg ini di mungkin berapa ini ya dikurangi sekitar 5 decibel atau berapa ini angkanya saya tidak bisa melihat ya pokoknya titik-titik ini ya tes 1,2,3 kalau ini sudah dianggap enak pas ya silahkan jadi suara betul-betul mid ya tidak terlalu pas tidak terlalu triple atau kalau dinormalkan tidak ada boosting sama sekali tidak ada apa namanya cut atau apa namanya itu boost seperti ini di tengah cek 1,2,3 ya tapi kalau lebih nyaman lagi mungkin disamakan boleh ya nah tinggal kalian nanti bisa mainkan inlaw nya mungkin ya tambahkan bass bisa 1,2,3 ya 1,2,3 dicoba testing testing 1,2,3 1 dicoba microphone test 1,2,3 dicoba nah misalkan kita tambahkan atau mungkin low nya dikurangi ya tinggal diputar begini ya mungkin kurang mantap ya putar aja tambahkan low mungkin disini cukup nah untuk nambah high ini hati-hati karena juga potensi untuk terjadi feedback ini hati-hati kalau misalkan kita tambahkan ya harus pelan-pelan nah cek 1,2,3 kalau sampai banyak nanti 1 nah ini ada nging sedikit itu kurang bagus ya cek 1,2,3 dicoba ya jadi untuk tone yang ada disini kontrol ini kalau nanti mau menambahkan untuk high dan low ya cukup hati-hati yang terutama untuk high frekuensi high itu rawan sekali nanti terjadi feedback kalau yang low ya biasanya aman nah ini misalkan sampai tinggi gini ya aman ya tidak masalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih